Selamat sore kembali menemani Good People, saya Ajung Suseno, kita awali fakta terkini hari ini dengan fakta kriminal. Ya, Paul Dariau melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku pencabulan empat orang anak sekolah dasar. Salah seorang tersangka ternyata pernah menjadi korban pencabulan oleh pria. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Tim di Treskrimum, Paul Dariau, lakukan tes kejiwaan pada empat orang tersangka pencabulan empat siswa sekolah dasar di Pekanbaru, Riau. Hasil pemeriksaan tim medis Rumah Sakit Bayangkara, Paul Dariau, diketahui tersangka Iwan 26 tahun pernah jadi korban pencabulan oleh pria. Hal ini diketahui setelah dilakukan visum dari saluran pencernaan. Akibat kejahatan Asusila yang pernah ia alami tersebut, tersangka Iwan mengajak tiga pelaku lainnya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama lakukan pencabulan pada korban. Tersangka ini diindikasikan pernah sebagai korban sedumi. Kemudian untuk yang tiga tersangka yang lainnya, kemarin baru dilakukan pemeriksaan oleh BAPAS. Kita menunggu hasilnya selama tiga hari. Korban-korban ini dimingin uang dan dikasih rokok. Sehingga anak-anak ini ada yang sedikit diancam dengan pernah dikasih rokok. Kemudian kalau tidak mengikuti perintah para tersangka, akan dilaporkan kepada orang tuanya. Terungkapnya kasus kejahatan seksual ini saat salah satu orang tua melihat perubahan perilaku anaknya menjadi pendiam dan ketakutan. Setelah dibujuk, akhirnya sang anak pun mau bercerita. Polisi pun terus lakukan pengembangan terkait kasus pencabulan yang terjadi sejak April 2023 lalu. Dugaan masih ada korban dan tersangka lainnya yang terlibat juga masih didalami polisi.